Oke halo semuanya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin anime mugen lagi Dan disini seperti biasa kalo kalian pengen request Langsung aja komen di bawah teman-teman Tapi sebelum gue bacain komentar kalian Gue disini sudah masukin karakter baru Yaitu si Kot Kot dari anime Boruto Dan sebenernya gue tadi tuh download ada dua ya Ada si Kot sama Urahara Cuman untuk Urahara belum gue masukin Mungkin di next video ya Sama kemarin tuh ada kesalahan ya guys Kemarin kita tuh pake Akuto sayanya tuh yang kiri cuy Pantesan kurang overpower ya Harusnya yang kanan guys Atau gue hilanginnya kali ya Jadi biar gak menuh-menuhin slot guys Cuman nanti aja lah ya Oke disini gue bakal coba review si Kotnya ini Lawan 4 musuh ya Kita lawan Big 3 sama sekaligus si Goku ini guys Kita pertama bakal tes lawan si Goku dulu aja kali ya Dan gue agak males buat review di training Jadi biar kalau puter aja yang mainin guys Karena mungkin kita liat ultimate nya aja lah Kalau misalkan Kot ini gak keluarin ultimate ya Dan kemungkinan besar nih untuk Baca review nya bakal dikit nih guys Oke Kot ini bisa apa dong temen Oke itu skill andelannya tadi tuh ya Tapi disini Belum keliatan apa-apa nih Padahal size dari karakter lumayan guys 31 MP aja Skill yang lainnya dong Masa itu doang Ini belum keliatan skill lain nih ya Baru skill yang tadi doang guys Yang keliatan Oke aja bisa masuk ke dalam tanah Dan langsung keluar lagi Ini skillnya belum keliatan lagi nih guys Wah enak sih tuh bisa Bisa masuk-masuk ke dalam tanah Oh tadi kayak ada jebakan gitu cuy Tuh dia ada jebakan tuh ya guys Di tanah kalau kalian perhatiin Dia intinya bisa ini lah Bisa masuk-masuk ke dalam tanah Dan langsung bisa pindah lagi kemana gitu ya Dan Goku disini langsung ngamuk guys Malah makin ngamuk tuh temen Apakah seorang Kot bisa menang? Ini sih udah gak ada harapan buat menang ya Lawan Goku beginian cuy Oke Kalah jauh ternyata Kemudian Kot abis ini lawan si Luffy dulu Luffy nya yang mana enaknya ya Yang seimbang sama dia tuh kayaknya gini deh Ini kali ya Gue kurang tau sih kayaknya sini coba Lawannya adalah si Kot Aduh mepet terlalu kecil guys Oke sini boleh lah ya Kita bakal menang siapa nih kali ini Tadi lawan Goku di bantai ya Tadi Goku daru udah dikit guys Cuman gara-gara Waken jadi apa gitu ya Dari penuh lagi Wah Ini kalau gak ada menang lawan siapapun sih Agak kecewa berat ya Eh kita lawan 3 karakter aja kali ya Yang terakhir lawan 2 lawan 2 kali cuy Dia tetep menanam si Borushiki nanti ya Anjir aja belum bisa nyentuh Luffy sama sekali cuy Skillnya baru ini doang yang ditampilin ya Apa kita ke training aja kali ya guys Soalnya skillnya yang baru dilatih itu doang temen-temen Belum ada skill lain Tuh jangan sih ngasih jebakan gitu ya Kesusahan ternyata ya Gue kira bakal gampang lawan Luffy loh Oke masih mulai ngehit Itu skillnya juga jarak deket tadi tuh Wah mati sih ini guys Mati langsung Buset Ini kok bisa apa guys Gue kira dia bakal karakter yang minimal Setara sama Naruto lah ya Coba gini kita lah Naruto guys Napa yang gini ya Aduh ini mapnya si Enel agak-agak ngeleg Kita ganti dulu Nah sini boleh lah Oke ya Seenggaknya menang sekali lah kot Ntar habis ini kita mungkin ke training dulu Sebentar deh guys Buat lihat skill-skill ini orang bisa apa sih Nah di ultimate nih ya Dia ultimate-nya Oh ada ishiki Ishiki masuk kayaknya ya Aduh ada lagu-lagunya guys Sebentar gue siin dulu Oke gitu doang kah Anjir Ultimate-nya gitu doang guys Dia masuk Ada ishiki Termuncul terus masuk Terus itu udah Wah gue gak tau sih Ini code ini bisa apa aja ya Kita harus ke training sih guys Abis ini kita ke training ya Aduh Naruto sakit banget tuh skillnya Itu juga nahanan mulu Gak kena-kena di mecha dong Oke nice Wah susah apa lawannya ya Susah gak guys Wut tebes Anjir belum ada menang sama sekali cuy Si code ini ya Bentar gue bakal coba ke training dulu deh Gue penasaran ini code bisa apa sih sebenernya Sudah tadi skillnya yang dilatih ke cuma satu skill doang Sama terakhir ultimate ya Coba kita tes disini ya Ini orang bisa apa cuy Basic TK dulu deh Oke standar Kemudian basic tech yang selanjutnya Oke gitu ya Yang selanjutnya lagi Oh ini ngasih jebakan Ini basic TK3 nya ngasih jebakan guys Tapi cuma bisa sekali Sekali pakai doang ya Gak bisa digunakan lagi Skill satunya Nah itu ada skillnya Lumayan sih Skill keduanya Nah itu lumayan guys Skill tiganya Nah ini yang sering tadi dipakai nih Nah ini skill keempat tadi Basic attack Basic attack Kemudian lanjut lagi Bisa keluarin diamond ya Wah ini kayaknya counter attack nih guys Bentar nyerang apa ya Nyerang ya Sabar guys Nyerang ini apa ya Nyerang ya Gue kayak tadi counter attack tuh temen temen Oh pencet Q Pencet Q Coba 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 Oke ini skill yang ke 6 Tuh counter attack tuh ya Ada diamond anjir Counter attack guys Oke selanjutnya Nah ini ultimate yang tadi Yang masih isi kita tadi nih Tapi ini kayaknya ultimate kedua deh Soalnya gue pencetnya ultimate yang kedua ini Coba apakah ada ultimate yang lainnya kah Simple banget ya gitu doangnya Oh justru kagak ada cuy Bener tadi ultimate kayak tadi doang guys Dan gak ada skill lain lagi ya Ini kayaknya cuman ngilang lagi tuh Bisa ngilang Bener-bener gak ada lagi guys Oke skillnya gitu doang ya Menurut kalian gimana temen Apakah bagus Kalau menurut gue sih Agak-agak kurang ya Coba kita sekali lagi deh ya Gue bakal coba Si Code sama si Borushiki Gue bakal ngetes lawan si Luffy yang masih ini ya Sama si Naruto guys Soalnya agak-agak aneh nih Jujur untuk si Code ini ya Gue kira mau seteknya bakal gimana gitu ya Dia kayak bisa keluarin Sumeyaka atau Jubi atau apa gitu ya Oke masih diserang-serang terus Nah langsung ultimate ya Kagak kena guys ultimate Ultimate agak kena cuy Sayang banget ya Abis ini kita baca komentar tuh temen Ini main genok sudah pasti Boruto ya Boruto kuat banget cuy Oke nice Wah disini Naruto sudah mengamuk nih Udah jadi ekor berapa tuh guys Ekor Ekor dua ya Ekor dua cuy Oke dia ngamuk lagi jadi Jadi ekor empat sepertinya ya Udah langsung ada muncul lagu-lagu Anjir auranya serem banget cuy Naruto disini ya Ini gue gak tau Naruto mau ngapain guys Kayak pengen ancang-ancang Tapi ada lagu-lagunya gitu ya Kita kecilin dulu Oh jadi ekor enam dia ternyata Tadi ekor empat langsung berubah jadi ekor enam Maka dia Wah ada harapan buat menang atau gak agak temen-temen Anjir asli gak ada ya Nah ini ada Bunsin ya Bunsin cukup ngebantu sih Dan langsung di ultimate kena Nice kena dua-duanya Mungkin kot bakal lebih berguna Kalo misalkan main dua virus dua ya Tuh kena dua-duanya lumayan guys Anjir langsung mati cuy Tapi tetep ya Bawurutnya paling gendong guys Oke yang selanjutnya adalah Bang Jinwoo versus Shadow Oke ini gue baca komentar langsung aja ya guys ya Jinwoo tuh ada dimana ya Jinwoo disini kan Seinget gue Eh bukan ya Jinwoo ada di bawah kocak Nih Shadow V2 nih ya Kemudian Jinwoo ada di bawah Gue gak sabar nungguin gamenya sih Solo leveling ya Aduh bentar guys Itu mapnya bikin nge-lag tadi tuh Oke kita bakal disini Apakah Sung Jinwoo bisa menang melawan si Shadow kah Ya sih susah ya Shadow disini lumayan kuat sih Tapi Jinwoo juga kuat guys Kalo misalkan lagi awaken lah Nah ini nih kalo misalkan mati jauh kayak gini nih guys Kayaknya ini orang gak bisa mati sekali ya Eh ada Tusan Yuin anjir Udah mati kayaknya ya Gimana tadi awaken tapi mati Udah mati guys Coba lagi 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 Wah kayaknya tetep gak bisa sih Tetep menang si Shadow ya Jinwoo gak bisa nyentuh Shadow cok Terlalu ini guys Terlalu kuat Terlalu kuat ya 2-0 ini mah Jinwoo si tenaga buat apa cuy Udah level 3 tadi padahal ya Kayaknya diangkat Berkurang dikit banget cuy Gak imbang ini sih Bisa berkurang guys Apakah ini bakal di comeback temen-temen Kayaknya enggak ya Tetep mati Ah tuh kebiasaan tuh ya Itu udah menang Shadow guys Yang selanjutnya kita baca lagi Bang coba Choji dan Majinbu Dragon Ball Versus Hinata dan Tsunade Choji sama Majinbu Oke boleh lah ya Walaupun requestnya sebenernya Agak random tapi gak apa-apa Majinbu sama si Choji Lawannya adalah Hinata dan Tsunade Kenapa harus Hinata dan Tsunade guys Untuk Hinata aja ada disini Kalau untuk Tsunade Dia disini ya Oke kita liat nih Semoga gak ada yang kabur nih Caman mereka berdua bertarung Ini harus 2 verse 2 ya guys Karena kalau misalkan Satu lawan satu Ini kemungkinan bakal garing banget nih Matsui Karena Kalau dari yang gue liat-liat nih Karakter dari mereka berempat Move setnya jelek-jelek guys Jadi biar gak terlalu garing amat ya Biar gak terlalu sepi 2 verse 2 lah Oke Choji Choji tenaganya lah tuh Berkurang aja Gara-gara skill Hinata tadi ya Ngurangin tenaga dia ternyata cuy Oke masih serang-serang terus Hinata bisa kurangin ini ya Bisa kurangin tenaga dia guys Apalagi ultimatenya tadi Buset kalah men Kalah lawan cewek ya Kalah lawan cewek temen-temen Sepertinya gak bisa terlalu ini ya Terlalu imba temen-temen Yang selanjutnya adalah Akselerator paling kanan Versus limitless Gojo Waduh Ini Gojo kita skip dulu ya Gojo dari kemarin Sudah terlalu rame guys Kita Ambil akseleratornya aja Untuk akselerator Jadi mana ya Gue juga agak-gak lupa lagi Slotnya Oh ini ya Ada disini Yang seimbang lawan dia Siapa ya Kemarin kita dapet karakter Yang lumayan kuat tuh Cuma jujur gue lupa Dari Dari Efet kalau gak salah Ada yang kuat deh guys Kemarin ya Berseker winter Coba kita Berseker winter ya Coba dulu deh guys Seinget gue bukan dia sih Yang kuat ya Ada satu lagi tuh Gue lupa Ini mah gak berkurang Ini dari akselerator cuy Itu skill Itu skill 8 guys Angin puyuh ya Wah ini harus dua orang gak sih Bentar 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 Kayaknya harus dua orang deh guys Bentar Bentar Gue kayak ada satu karakter Yang gue liat Punya potensi nih Dia kayaknya dari sini nih Dari Yang Alibaba Alibaba itu Nah ini nih Ini dia Ini nih guys Ini Tapi dia harus awaken Seinget gue cuy Si Renha Kui ini Dia harus awaken guys Seinget gue Kan dia kalau awaken Berubah jadi warna apa gitu Gue lupa ya Oke dua orang satu pun Masih agak keberatan juga Ternyata ya Renha Kui Oke dia keluarin skill Angin puyuh Gak tau nya masih lumayan lama Oh ultimate guys Buh sakit aja Satu map itu Dimeta cuy Renha Kui Oke akselerator juga ngamuk guys Angin diadu sama petir Oh tapi tetep Tetep skillnya itu menang Oke dia ngamuk guys Awaken Buset ledakan-ledakan ada sih Agak gak masuk akal ya Akselerator kayaknya menang guys Anjir mereka berdua Langsung disikat dua-duanya Tuan-teman Wah Memang gak bisa dikasih Ampun cuy Padahal tadi di awal-awal Udah lumayan kuat tadi tuh Kombonya lumayan bagus Si Renha Kui guys Kayaknya harus awaken Si Renha Kui ini cuy Dia terus inget gue tuh Overpower kalau di awaken guys Mati langsung Sisa si Berserker Winter Langsung mati juga guys Yang terlalu imbar Teman-teman Oke yang selanjutnya Adalah Bang request Luffy Wano Versi Kizaru Oke boleh Karena Luffy sudah terlupakan ya Jadi kita bakal coba lagi ya Ntar gue disini bakal ngambil Yang jarang lagi guys Luffy Wano Tadi ada request tuh Si Rama Madara Lawan Satsuki Naruto Kita skip jujir langsung ya Kizaru Kizaru disini ya Ini mereka lagi ini ya Lagi pengen bertarung ya Si Kizaru sama Luffy Wano Tenang guys Gue One Piece udah episode 150 ya Gak tau sih Kayaknya tuh Kalau menurut gue tuh Terlalu cepet deh Gue nonton lagi guys Kalau menurut gue ya Soalnya ini dalam waktu 2 minggu doang Bener-bener lagi ngapa-ngapain Nonton Nonton One Piece Nonton One Piece Tapi gue gak tau sih Itu termasuk tercepet Atau kage ya Soalnya gue terlalu ini Sumpah One Piece terlalu Terlalu nikmat Buat gue nontonin guys Gue tuh bener-bener Nontonin terus cuy Gak tau kenapa ya Gak bisa berhenti gue cuy Kayaknya selanjutnya bang request Kenshin Samurai Versus Giyu Tomioka Kenshin tuh ada dimana ya Oh sini ya Ini Kenshin bukan sih Oh bener ya Kenshin lawannya Giyu Tomioka Terus juga nanti Aote rilis ya kan 4 November guys Ditunggu saja ya Gue juga gak sabar banget Cok Pengen nonton Walaupun sudah tau endingnya Dari manga ya Tetep-tetep gue pengen nonton guys Oke kita lihat disini Apakah seorang Giyu bisa menang Si Giyu gata Oke Kayaknya sih menang Tomioka Giyu ya Kenshin agak-agak kurang disini nih Malah dipecundangin Giyu guys Belum ngehit sama sekali anjir Oke Wah minimal sih harus bisa ngehit guys Ngehit gara-gara ultimate doang ya Mati langsung anjir Gak gede kasih ampun cuy Yang selanjutnya adalah Toma versus Lezigawa Lezigawa tuh dimana ya Disini seinget gue deh Nah nih ya Lezigawa Kalau untuk si Toma aja ada disini guys Ntar habis ini gue bacain Dua requestan lagi deh teman-teman Ini gue sampe sekarang Mesti gak tau nih Lezigawa nih kekuatannya apa ya Agak aneh nih Kadang aja skill darah dia sendiri yang berkurang guys Gue juga gak tau kenapa ya Pokoknya ada skill dia deh yang ngurangin darah sendiri Nah tuh 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 kayak gitu guys tuh Kenapa dah Kenapa serangannya kena diri sendiri anjir Ada yang tau gak tuh teman-teman Apakah memang dianimein jeneknya kayak gitu Tapi indah sih ini karakter ya Tapi aneh Tuh Dari Lezigawa berkurang sendiri tadi Cuma pengen mati ya Oke yang selanjutnya adalah Bang request dispo sebelahnya topo Fashu Kizaru Kayak karena tadi Kizaru sudah kita tampilin barusan Kizaru kita ganti ya Untuk si dispo dia ada disini Dispo dia disini Lawannya gue bakal pilih random deh Lawan siapa yang ungu-unggu ya Ini kayaknya ungu nih guys Rider BB Lawan siapa ya Kayaknya lawan Lawan BB ya ya Biar sama-sama ungu guys Kita liat nih ya BB pernah main Tapi seinget gue dia cuma sekali main doang guys Masa iya dispo kalah guys Dispo ini jatuhnya dewa kan Bukan malaikat tetapnya dewa ya Masa kalah guys Lawan BB Aduh ini dispo bisa menang nih Aduh ini dispo bisa menang nih Aduh ini dispo bisa menang nih Ada begini-beginian ya S Oh ngasih S Siap Aneh sih Skillnya aneh ya Bingung skillnya Ini dari anime apa juga guys Oh iya gue bahkan jujutsu kaisin Gue belum nonton lagi Masa belum lanjutin lagi ya Karena lagi sibuk nonton Peace cu Sumpah gak tau kenapa Dia jadi Malus nonton anime yang lain temen-temen Wah anjir kebakar Menang siapa nih Ini mereka lumayan imbang sih skillnya ya Menang BB anjir Oke yang selanjutnya Jenanya nih Bang bagaimana kabar Suku Namanga Suku Namanga jawabannya Belum ada untuk PC Tapi kalau untuk Android itu juga belum ada Sebenernya cuy Iya kayaknya belum Belum ada singkat gue deh Yang jelas Kalau untuk Suku Namanga versi PC Belum dibuat temen-temen ya Belum ada yang bisa buat Kayaknya gak tau kenapa Oke yang terakhir Gue bakal pilih random aja deh guys 2 verse 2 ya Last match Oke ada Shiban Udah kasihin Koji Oke kita lihat nih ya Menang siapa guys Last match nih ya Karena tadi udah lumayan lama Kayaknya matchnya Oke mereka masih bertarung-tarung Wah ini Bana yang regennya Lumayan cepet ya Kalau yang gak regen tuh Yang Ban Purgatory guys Karena kekebalannya Udah diambil ya Oke menang tim kiri sini Ini Bandara juga Gak berkurang-kurang cuy Ngerigen terus darahnya ya Mati kasihin Koji pertama Sisa si Nagato doang Kasih-kasih Koji tuh udah mati tuh guys Suman masih Masih kena pukul terus ya Nah udah-udah Sisa si Nagato sendirian Wah masa Kesusahan guys Lawu Nagato Dan Oke lah teman-teman Jadi mungkin Video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Anjir Pas banget ya Nagatonya ngebug guys Gak bisa bangun anjing